Badan Penanggulangan Bencana Tabalong kembali memperpanjang masa operasi posko siaga karhutlah tahap kedua. Perpanjangan operasional posko karena kebakaran terus terjadi dalam sepekan terakhir, baik kebakaran hutan lahan maupun permukiman warga. Perpanjangan tahap kedua ini dimulai dari tanggal 16 hingga 30 September 2018, yang mana sebelumnya juga telah diperpanjang dari tanggal 1 hingga 15 September 2018, sejak didirikannya pada tanggal 2 Agustus 2018. Saat diwawancarai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Tabalong, Alfian mengungkapkan, kebakaran hutan lahan dinilai masih rawan terjadi, sehingga pihaknya memutuskan untuk kembali memperpanjang masa operasional posko induksi agak karhutlah setelah berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan, BBBD Tabalong juga menemukan potensi adanya indikasi terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun melihat situasi kondisi di satu minggu terakhir ini dengan banyaknya kejadian kebakaran hutan lahan, titik hotspot, serta banyaknya kejadian kebakaran perumahan dan pemukiman, ditambah lagi dua hari terakhir ini kami melakukan pemantauan di Kabupaten Tabalong telah ada indikasi terjadinya kabut asap. Alfian menambahkan, operasional posko induksi agak karhutlah akan terus diperpanjang hingga tahap tiga jika potensi karhutlah masih tinggi. Namun jika kondisi dinilai normal, maka masa operasional posko ini akan dihentikan. Rahmadi, TV Tabalong, melaporkan.